Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Singgi Purnomo Aji. Saya dari Fakulti Psikologi Merchubwana University. Video ini adalah untuk kejahatan kejahatan 2. Lektoran adalah Mr. Mohd Abdul Manar. Saya ingin berbicara tentang tempat sejarah di Indonesia. Yang pertama adalah Lawang Sewu, Semarang. Nama Lawang Sewu adalah Javanis. Maksudnya 1000 pintu. Nama datang dari desainnya. Dengan pintu dan kunci. Buildingnya ada sekitar 600 pintu besar. Lawang Sewu telah disesain oleh Cosman Citroen dari firm J.F. Klinghammer dan B.J. Kuendak. Dia disesain dari stil indi baru. Akademiknya menerima terma untuk nasionalisme Indonesia di indi. Seperti dengan nasionalisme Indonesia. Stil adalah sebabnya mencoba untuk mengembangkan solusinya untuk mengintegrasi presiden tradisional dengan kemungkinan teknologi. kemungkinan kemungkinan. Ini bisa dikaitkan sebagai stil tradisional antara tradisionalisme dan modernisme. Dan dikaitkan kemungkinan dengan desain berlage. Konstruksi pertama dimulai pada 1904 dengan bangunan. Yang dikaitkan pada 1907. Selanjutnya kompleksnya dikaitkan pada 1909. Ini dikaitkan oleh negara-negara di Perwek Masyapits, perusahaan terlebih dahulu di Indonesia. Setelah Jepang menyerang di Indonesia pada 1942, Jepang Jepang menyerang di Lawang Sewu. Ketua-ketua B dibuat dikaitkan menjadi penjara. Dengan penyakit dan penyakit yang mengambil di sana. Ketika Semarang dikaitkan oleh negara-negara di Semarang di Oktober 1945, negara-negara menggunakan tanel yang mengembangkan untuk menyerang di kota. Sebuah pertempuran dikaitkan. Dengan penyakit indonesia yang mati, lima pekerjaan yang bekerja di sana juga dibunuh. Setelah warna, Jepang Indonesia mengambil kompleks. Kemudian dikaitkan ke firmasai nasional di 1992. Ini dikaitkan bahan kultur dari Indonesia. Pada tahun 2009, Kompleks Gelawang Sewu di dalam keadaan penyakit. Simon Markus Goeber, menulis di Jakarta Post, mengatakan bahwa kubur dan semakin sakit. Ketua-kubur dikaitkan dikaitkan. Ketua-kubur dikaitkan. Ketua-kubur dikaitkan. Ketua-kubur dikaitkan. Ketua-kubur dikaitkan sejak kubur dikaitkan. Ketua-kubur dikaitkan. Ketua dan kubur dikaitkan. Ketua-kubur dikaitkan. Ketua-kubur dikaitkan renafasinya untuk memastikan. Ketua-kubur dikaitkan. Ketua-kubur dikaitkan. Ketua-kubur dikaitkan sejalani penuh. Pertama fuckin-tua penyakit. Penyakit yang memastikan dengan penyakit. Penyakit fondasi secara eksternal. penggunaan lokal, penggunaan lokal telah menyesal dalam penyakit renovasi bahwa ia telah kehilangan autenticitasnya. Pada 5 Juli 2011, kompleks yang baru dikenal oleh pemerintah Ani Yudhodono. Namun, pada saat itu, hanya B-Building terdapat untuk turun. Ia berharap menjadi penggunaan utama di program Javan Turism Program di 2013. Plans future terdapat untuk mengubah pemerintah B ke ruangan ofis, pemerintah, dan bahkan gym. Pemerintah 2013, pemerintah Semarang menunjukkan plan untuk mengeliminasi pemerintah pemerintah untuk menyebabkan lebih banyak penggunaan. Ini merupakan pemerintah 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 sebagai tempat untuk aktivitas sosial dan kultural, mendukung oleh renovasi pemerintah. Pada saat itu, Langosewu menyebabkan sekitar 1.000 penggunaan sehari-hari. Selanjutnya, pemerintah diurbanan, pemerintah diklaim dihantar oleh spirit penjara dan dibunuh oleh Javan di dalam keadaan World War II. Pemerintah 2007, film horror yang menyebabkan Lawang Sewu, Dendam Kuntilanak, dibunuh oleh legend. Ia beritahu cerita dari sebuah grup pelajar sekolah dari Jakarta yang terbunuh di Lawang Sewu, setelah beberapa yang telah menyebabkan dan menunjukkan pemerintah pemerintah, sebuah pemerintah, seorang lelaki, seorang lelaki, dan sebuah kuntilanak. Pemerintah kedua adalah Taman Sari, Yogyakarta. Pembangunan Taman Sari berulang sejak pemerintah Sultan Hamukubona I, Sultan pertama Yogyakarta Sultanat, dan dikumpulkan oleh waktu Sultan Hamukubona II. Pembangunan, namun, sudah dikenal sebagai tempat pemerintah yang disebut Pacetokan Spring sejak Sunan Amangkurat Force Reign. Menurut Kuitab Mamana di Yogyakarta Keraton, pemimpin proyek untuk konstruksi Taman Sari adalah Tumenggung Mangindupura. Dia berjalan dua kali ke Batavia untuk belajar tentang asetektur Eropa, which is the reason why the arsitektur of Taman Sari has marked to European style. Taman Sari was built three years after the Gianti agreement as a resting place for Sultan Hamukubona I. The complex consists of about 59 buildings including a mosque, meditation chambers, swimming pool, and a series of 18 water gardens and pavilion surrounded by artificial lights. The complex was effectively used between 1765 until 1812. The region of Madiun Radenrangga, Prawira Sentika, participated in funding the construction of Taman Sari. Prawira Sentika also besieged the Sultan to be relieved of Madiun's tax obligation. He offered other alternative ways of payment. The Sultan accepted his proposal. In 1758, the Sultan commanded the region to supervise the making of bigs and various compliments, which would be used to be a beautiful garden. The Sultan wanted a place where he could spend some time to relax after many years of wars that he had just experience. Raden Tumenggung Mangindupura, under supervision of Raden Arya Natakusuma, who later becomes Sri Pakualam II, was responsible for the construction. The building was started in 1684 Javanese after finding out how large the complex was. Raden Rangga Prawira Sentika realized that the cost would have been greater than the tax. He resigned from the project and was replaced by Prince Natakusuma who continued the project to completion. The British invasion of the Yogyakarta Kraton saw considerable parts of the complex destroyed in 1812. The building of Taman Sari ended upon the completion of the gates and the walls. The building of Taman Sengkalan Mehmet, a Japanese chronogram, on the Western Gate, Gedong Gapurahageng, marks the year with the Japanese word, ladering, kembang, sinisepreksi, alternating the Japanese year of 1691 or about 1765. core for one, kembang, flower for nine, sinerep, sak, or drink for six. Peksi bird for one, the sentence can be read as bird gathering nectar of the flower. The relief around this Sengkalan Mehmet was The maintenance of Taman Sari was abandoned shortly after Hamengkubono One died. Partly because the elaborate hydraulic work were so the vehicle to maintain. The garden was neglected and the building suffered some damage during the Java War of 1825 until 1830. The palace complex fell out of use following an earthquake in 1867 which destroyed several buildings and drain the water feature. Over time, squatters began to inhabit the site, surrounding the ruins of the desert pavilion and filling the empty lake beds. Today, the area around the Taman Sari Castle complex is occupied by a settlement called Kampung Taman with 2700 residents. The community is called for their batik and traditional painting craft tradition. Also located in this area is Ngasem traditional market or Pasar Ngasem which hosted the biggest bird market in Yogyakarta for a long time until the bird market was relocated to Pasti on Jalan Bantu in 2000 Sen. And the Sokutunggal mosque and unique mosque built in the early 20th century with a single pillar that is different from the usual Japanese traditional architecture. That's all from me. Thank you for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. please comment. By the way, first I have things to open. Terima kasih.